halo halo semuanya jumpa lagi dengan swan tutorial channel video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat bagan struktur organisasi dalam pertama kita akan menggunakan program Microsoft Office Word kita buka dulu program Microsoft Word setelah tampil layar kerja di Microsoft Word seperti ini kita atur dulu kertasnya atau ukuran kertas kita masih di peglayat seperti ini setelah itu kita pilih size kita tentukan dulu ukuran saya pilih disini menggunakan legal sorry kita gunakan legal setelah itu kita atur juga orientasinya saya gunakan lascap setelah itu marginnya kita atur lagi saya gunakan naruh Nah setelah kita mengatur di peglayatnya tampilannya seperti ini kita akan mengetik dulu judul dari struktur organisasi ini kita atur dulu ukuran font saya gunakan 14 jenis font saya gunakan boxmen kita ketik disini bagian struktur organisasi sekolah setelah itu kita atur dulu di teksnya dengan menggunakan rata tengah kontrol eh setelah itu kita kita bertebal kita blok setelah itu kita pilih kontrol B setelah itu kita gunakan fontnya 16 seperti ini setelah itu kita buat dulu kolom atau kotak misalnya kita masuk di menu insert kita masuk di service kita kita pilih kita pilih kita pilih setelah itu kita pilih lagi kotaknya setelah itu kita buat lagi persegi panjang seperti ini setelah itu kita kontrol D untuk mengkopi atau menggandakan persegi panjang seperti ini kita atur lagi kita geser-geser setelah itu kita ingin mempertebal garis-garisnya ini kita masuk di menu format setelah itu pilih di sapi outline kita pilih di wake kita pilih seperti apa-apa lagi begitu pun selanjutnya Hai nah setelah jadi seperti ini kita ingin mengetik nama bagan ini kita klik kanan masuk diet teks kita ketik disini kepala sekolah kita perbesar blok kita mempilih home kita gunakan 14 fontnya kita pilih disini bokman sesuaikan dengan keinginan akan kawan Nah itu kita lebar lagi setelah itu kita blok lagi kita gunakan rata tengah ctrl E ctrl E setelah itu setelah selesai kita membuat struktur bagian seperti ini kita masukkan disini foto kepala sekolah kita dengan cara mengklik mengklik bagian kota ini kita pilih format setelah itu kita masih di save file kita masuk di picture setelah itu kita pilih foto kepala sekolah kita kita cari dimana foto kita simpon setelah masuk tampilan seperti ini kita ingin menyatukan atau menggrup bahkan ini biar tidak terpisah caranya bagaimana kita masuk di menu select seperti ini menu home dulu kita masuk di select setelah itu kita pilih select object kita blok keseluruhan bagan ini setelah itu kita tempatkan kursor di tengah-tengah setelah itu kita klik kanan kita pilih grup ping kita pilih grup artinya bahwa kita menyatukan dari beberapa bagan kita ini akan dia menyatu kita bisa geser-geser seperti ini sesuai dengan keinginan kita nah itulah caranya bagaimana menggambungkan beberapa bagan sehingga untuk memudahkan kita mengatur posisinya tanpa kita mengklik satu-satu bagan yang kita buat tadi setelah itu kita posisikan di bagian tengah seperti ini nah jika ingin kita menggandakan atau memperbanyak bagan ini kita cukup meng-copy ctrl-d artinya untuk memperbanyak bagan tersebut disini kita bisa hapus fotonya dengan cara klik kanan kita pilih grup ping gaun grup artinya membatalkan menggabungkan bagan-bagan ini sehingga kita bisa memilih satu persatu seperti ini nah kita akan hapus dulu fotonya atau jika ingin kita mengganti bisa dengan cara klik ke bagian foto kita pilih format format setelah itu jika bisa file seperti ini kita pilih novel ini satu contoh saja dan masukkan disini committee dewan committee kita ganti nama ini kita ganti dewan committee setelah itu kita kita masuk lagi di menu home seperti ini kita masuk dari select kita pilih select object sebelah ini kita blok lagi setelah itu tempatkan lagi posisi kursor di tengah-tengah klik kanan pilih grup bernyakan sudah menyatu atur tarik sesuai dengan posisinya setelah itu kita kontrol D lagi kita tempatkan posisinya sesuai dengan struktur organisasi sekolah kita kita bisa hapus yang bagian ini sesuaikan dengan struktur di masing-masing sekolah kita kontrol D lagi kita tempatkan lagi posisinya setelah itu kita akan membuat garis kita pilih kita pilih screenshot yang masih di sepes tidak gunakan garis panah ini begitu kita garis setelah itu kita kontrol D untuk memperbanyak atau menggandakan setelah itu kita pilih lagi insert pilih sepes kita pilih garis selamat menikmati setelah tampilannya seperti ini kita ketikan disini nama disini di unit perpustakaan kita perbesar lagi jika tulisannya turun kita perbesar setelah itu disini kita masukkan lagi judulnya tata usaha setelah itu kita buatkan lagi kolom disini jabatan kita masuk di insert pilih sepes kita masuk lagi pilih bagian persegi kita buat lagi persegi panjang setelah itu kita buat lagi garis disini kita pilih garis disini kita ingin menulis nama jabatan kita disini klik kanan masuk di add text bisa kita ketik gunakan rata tengah dulu kita ketik disini jabatan kita perbesar tulisannya blok kita pilih bagian grow font untuk memperbesar tulisan kita tebalkan pilih jenis fontnya kita gunakan bobman seperti ini kita atur posisinya lagi kita perkecil nah setelah selesai kita membuat nama jabatan kita akan buat lagi kolom seperti ini kita kontrol D kita pilih dulu mana kolom mana yang ingin kita copy setelah itu kontrol D dia akan tergandakan kita ubah lagi disini kelas guru kelas guru kelas guru kelas satu misalnya guru kelas satu kita perkecil jadi kontrol D lagi disini kita buat lagi ini guru kelas dua kontrol D lagi ini guru kelas tiga kontrol D lagi kita atur dulu posisinya agar sesuai dengan tempatnya agar tempatnya mencukupi kita ganti disini guru kelas empat kita kontrol D lagi kolomnya agak besar ya kita ganti guru kelas lima karena disini guru sampai enam kita perkecil dulu dari sini kelas oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita ganti guru kelas 6 seperti itu selanjutnya kita buat lagi garis kita pilih insert kita masuk di save us kita pilih garisnya kita garis dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 setelah itu kita pilih lagi tanda panahnya seperti ini kita garis lagi menurun itu kontrol D agar panahnya tercopy selanjutnya kita pindahkan lagi kesini kontrol D kontrol D terus kita geser-geser lagi kita pindahkan kita pindahkan kita bisa hanya mengklik garisnya setelah itu kita masuk di format masih di save outline kita pilih baik setelah itu kita pertebal klik lagi yang ini klik lagi yang paling bawah kita pertebal lagi tampilannya akan seperti ini dan masih banyak lagi bagian-bagian di bawahnya ini hanya suatu contoh bagi teman-teman bagaimana cara membuat struktur organisasi sekolah dengan cara mudah dengan hanya menggunakan menu sepes dan menggrup bagian-bagian ini sehingga menyatu dengan bagian-bagian yang lain sehingga kita lebih mudah menggeser-gesernya seperti ini untuk keperluan administrasi sekolah seperti itu mungkin itu saja tutorial yang saya berikan mudah-mudahan ini dapat bermampat jika suka silakan subscribe karena subscribe itu gratis tidak ada ruginya bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya silakan subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial lainnya yang lebih lengkap terima kasih